Halo semuanya, jadi di video kali ini cara kita menghilangkan tombol navigasi pada HP Redmi Bisa teman-teman lihat disini kita masih menggunakan navigasi tombol seperti ini Jadi disini kita bisa menghilangkan navigasi tersebut Oke, untuk cara menghilangkan silahkan teman-teman buka pada pengaturan di HP Redmi Kemudian teman-teman pergi ke layar utama Kemudian teman-teman pilih yang di bagian sini ya, navigasi sistem ini Kita pilih, kemudian disini ada dua, ada tombol dan gerakan layar penuh Kita pilih yang ini ya Kemudian ada muncul seperti ini, ada kita tekan pelajari ataupun nanti Kita tekan saja nanti Jadi sekarang tombol navigasi kita sudah hilang Nah, cara menggunakan kalau kita ingin kembali, teman-teman geser seperti ini saja Nah, kayak gini ya, kalau kita ingin menggunakan, misalnya ini kembali Kita harus geser-geser, geser-geser kayak gini saja Nah, kayak gini ya, itu nanti bisa teman-teman pelajari Jadi kalau ingin melihat aplikasi terakhir dibuka Kita geser lama kayak gini ya Jadi caranya seperti itu silahkan teman-teman coba dan pelajari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!